Intro Ratusan para pengemudi ojek online secara berbondong-bondong mendatangi gedung Tamrin, Plaza Medan di Jalan Tamrin, Kecamatan Medan, area Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat dari salah satu rekaman video amatir, seorang satpam Tamrin, Plaza terlihat memukul salah satu pengemudi ojek online. Melihat rekannya dipukul, puluhan pengemudi ojek online lainnya kemudian turut membantu. Petugas kepolisian sektor Medan, area begitu mendapatkan laporan, langsung terjun ke lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Akibat dari keributan ini sempat membuat sekitaran jalan Tamrin mengalami kemacetan total. Kapolsek Medan, area Kompol, Faidir, Caniago bersama para anggota personil Polsek Medan, area turun langsung untuk meredakan situasi, serta mengarahkan para pengemudi ojek online untuk membuat laporan resmi di Polsek Medan, area. Pada sore ini terjadi miskomunikasi antara pihak sekuriti dari Tamrin dengan rekan kita dari Gojek. Artinya pihak dari Gojek di sana ngumpul mungkin ada nasabah yang ingin belajar. Tetapi mungkin sekuriti melihat rame-nya pada rekan-rekan kita dari Gojek tersebut, maka sekuriti menyuruh, melarang supaya tidak rame-rame. Tetapi mungkin ada kesinggungan, maka terjadilah selisih paham. Antara kurang diterima, ditegur, maka terjadilah berkelahi. Jadi kalau kita lihat persoalan ini, kita selesaikan, tadi sempat diselesaikan dari pihak manajemen oleh pihak Tamrin. Sudah selesai, sudah memaafkan, sudah membuat pernyataan, tidak lama kemudian terjadi lagi kejadian. Makanya kita bergerak cepat dan pihak dari Gojek kita suruh buat pengaduan. Sampai jumpa di video selanjutnya.